Viral di media sosial, warung bakso digeruduk warga karena buka siang hari pada saat Ramadan 2023. Setelah viral, warung bakso tersebut kini tutup. Dilansir Tribunewal.com, tak ada satupun orang yang tampak dalam tempat makan tersebut. Tak terlihat pula kendaraan yang terparkir di sana. Warung bakso tersebut berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kejamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Ketika dikonfirmasi, sang pemilik menyebut warung bakso kini buka pada sore hari. Namun ketika ditanya lebih lanjut soal kejadian penggerebakan yang viral, pemilik warung enggan buka suara. Seperti diberitakan, penggerebakan warung bakso berlangsung pada Kamis 23 Maret lalu. Video penggerebakan pun viral di media sosial setelah diunggah sejumlah akun di Instagram. Dalam video, tampak dua warga yang merekam aktivitas warung bakso saat siang hari di bulan Ramadan. Di sisi lain, Kasih Trantik Kecamatan Megamendung, Iwan Relawan menyatakan bahwa rumah makan di wilayah Kecamatan Megamendung harus tutup sejak imsak hingga menjelang berbuka. Kecaman turut disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Bogor, Kiai Haji Mukri Aji. Menanggapi video yang viral beredar di media sosial, banyak warga net yang merasa aneh atas pengerudukan tersebut. Netizen berpendapat tidak ada masalah dengan warung yang sengaja buka di siang hari saat puasa. Sementara itu, Camat Megamendung Kabupaten Bogor, Acep Sajidin Banggar, buka suara terkait warung bakso di Bogor yang viral tersebut. Acep mengaku pihaknya sudah melakukan monitor terkait viralnya warung bakso di wilayahnya itu. Menurut Acep, warung bakso itu dinilai salah lantaran buka sebelum jam operasional yang ditentukan. Padahal pihaknya sudah memberikan imbauan bahwa warung bakso itu harus buka saat pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menjelang sahur. Ia juga mengaku telah menegur pihak restoran tersebut di hari kedua puasa. Tak hanya menegur, pihaknya juga langsung mendatangi warung bakso tersebut. Terima kasih telah menonton!